Hey you, what's up guys? I'm Yusukem, welcome back to my youtube channel Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek aja? Aku harapkan seperti itu ya Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang profile dan juga fakta dari member Nugents But anyway, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama Make sure kalian sudah subscribe, bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain Tuh, ayamnya aja bilang harus Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya Nah guys, sekedar untuk informasi singkat Nugents adalah girl group yang anggotanya itu 5 orang member Yang berada di bawah naungan Adore X Hype Label Anggotanya terdiri dari Minji, Honey, Daniel, Hairin, dan juga Hyein Dan mereka itu resmi debut pada tanggal 1 Agustus 2022 Dan guys, mari kita kenalan dengan membernya satu persatu Kita mulai dulu dari Minji Nah untuk Minji sendiri, nama lahirnya itu adalah Kim Minji Posisinya masih belum Ini ya di-publish Dan untuk tanggal lahir tanggal 7 Mei tahun 2004 Zodiac sign adalah Taurus Chinese zodiac sign adalah Monyet Tingginya 169 cm Tipe MBTI-nya adalah ASTJT Dan untuk keluarga negaranya adalah Korea Dan berikut adalah fakta-fakta seputar Kim Minji Fakta pertama, dia itu adalah X-Ray ini dari Sword Music Oke? Dan untuk Minji katanya bergabung dengan Sword Music selama tahun kedua sekolah menengahnya Dia itu juga merupakan wajah dari Audisi Global Plus pada tahun 2019 Oke? Dan untuk musim favoritnya adalah musim panas dan juga musim dingin Tetapi dia juga punya sedikit preferensi untuk musim panas Kalau aku sih lebih suka musim semi dan juga musim gugur sih Kebalikan ya? Kebalikan banget Dan kalau kalian sendiri, musim apa nih favorit kalian? Ntar komen di kolom komentar Selain itu, Minji ini juga katanya suka makan es krim Minji itu tidak suka pizza Hawaii atau coklat mint Dan untuk hobi dari seorang Minji Dia itu suka membaca dan juga mendekorasi buku hariannya Dia juga merupakan ratu pembersihan New Gels, oke? Nama panggilannya adalah Boneka Beruang Dan apa yang ingin dilakukan dengan para member adalah Mengadakan pesta piyama, berkemah, dan juga mengadakan acara memasak Alright? Next, kita ke member yang berikutnya ada Honey Nah, untuk Honey sendiri Nama lahirnya adalah Aku nggak berani baca Karena takut salah Intinya dia itu lahir dengan nama Honey Farm Itu aja yang bisa kita baca ya Dan untuk tanggal lahirnya adalah 6 Oktober 2004 Zodiac sign-nya adalah Libra Waduh, Zodiac aku sama Honey Sama nih Ada dari kalian juga yang Libra Kumpul-kumpul Kita satu klub nih sama Honey Dan untuk Chinese Zodiac sign-nya adalah Monyet Tingginya adalah 161,7 cm Dan untuk keluarga negaraannya adalah Vietnam, Australia Oke Jadi dia itu belasaran guys Belasaran Vietnam juga Aussie Dan berikut adalah fakta-fakta seputar Honey Fakta pertama Dia itu lahir di Melbourne, Victoria, Australia Oke Makanan favoritnya adalah roti, daging, dan everything semuanya Honey juga bisa berbahasa Vietnam, Inggris, dan juga Korea Waduh, multi-language ya Dia adalah penggemar One Direction ketika ia masih muda Sekarang emangnya nggak masih muda ya Dia itu masih muda loh sekarang Ini siapa ya yang nulis nih Selain itu, Honey juga memainkan ukulele Dan beberapa hal yang dia benci adalah Apple Yang tidak renyah dan laba-laba Sama, aku juga kurang terlalu suka sih Sama Apple yang kurang renyah Kayak gimana gitu guys Kurang berasa gitu Kalian juga gitu nggak sih Honey ini juga merupakan idol Vietnam pertama Di bawah hype labels Selain itu, untuk Honey juga katanya suka nonton film Sehingga dia itu menonton setidaknya satu film seminggu Kok aku banyak kesamaan ya sama Honey ya Jujur guys Aku juga suka banget nonton film soalnya Honey juga katanya suka motret awan Entah itu aneh, cantik, atau imut Ini juga sama sih Dia juga suka pakai hoodie Honey itu juga katanya suka jalan-jalan di malam hari Karena suasana dan juga suhu yang sejuk Bener banget sih Jalan-jalan, apalagi motoran pas malam hari Nggak tau kenapa, itu emang enak banget sih Untuk Honey, katanya juga Pandai tidur cepat dimana aja Bahkan saat duduk Sama banget nih Kebiasaan Honey adalah menahan tawanya saat dia tertawa Yang membuat suara aneh Iya, bener ya Kesamaan gue sama Honey Bener-bener banyak banget Dari hal ini, aku sudah tahu siapa bias aku Kayaknya Honey ya Karena kita emang punya banyak kesamaan Sama Zodiac dan juga ada beberapa yang sama Waduh Udah nemu bias aku di New Jones Next guys, kita ke member yang ketiga Daniel Sebenernya aku juga suka Daniel sih Untuk Daniel sendiri Itu bird namenya adalah Daniel Marsh Dan untuk nama koreanya adalah Mojihye Untuk tanggal lahirnya adalah 11 April 2005 Zodiac sign-nya adalah Aries Chinese Zodiac sign-nya adalah Rooster Tingginya adalah 165 cm Golongan darahnya adalah AV Dan untuk nationality-nya adalah Korean Australian Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Daniel Fakta pertama Daniel itu lahir di Monsan, Paju Gyeonggi-do, Korea Selatan Setelah itu dia juga katanya bisa berbicara bahasa Inggris Dan juga Korea Apalagi dia juga kan blasteran gitu Pasti Rata-rata orang blasteran kan emang juga ini Pandai bahasa Inggris guys Daniel juga katanya muncul di TVN pada tahun 2011 Akhirnya adalah orang Australia Dan ibunya adalah orang Korea Oke Daniel juga telah berenang sejak dia masih sangat muda Next, ke fakta yang berikutnya mengenai Daniel Ternyata guys untuk nama keluargamu Itu adalah nama yang jarang di Korea Dan hanya sekitar 20 ribu orang dengan nama keluarga itu Termasuk langkah berarti ya Daniel juga mulai berlatih atau menjalani trainee pada awal tahun 2020 Jadi dapat kita simpulkan Trainee dari seorang Daniel juga tidak terlalu lama banget lah Rata-rata gak terlalu lama sih untuk member New Jones Tapi meskipun gak lama Gila ya Tele mereka udah terpancar banget Daniel juga punya saudara perempuan yang usianya sekitar 5 tahun lebih tua darinya Yang mana untuk saudaranya itu lahir pada tahun 2000-an Oke Setelah itu Daniel juga ingin memulai klub selancar dengan Honey Dikarenakan dia juga sangat suka berselancar Orang bilang dia itu juga mirip Kim Yu Jong Bener Emang mirip banget Kim Yu Jong guys Aku juga pas ngeliat Daniel Ini kok mirip aktris gitu Yang mana ya Ternyata Kim Yu Jong Bener sih mirip banget Ada dari kalian yang juga merasakan yang sama Entah langsung aja komen di kolom komentar Dan guys kita akan masuk ke memori yang berikutnya Ada Herin Nah untuk Herin sendiri Nama lahirnya adalah Kang Herin Tanggal lahirnya adalah 15 Mei 2006 Untuk Zodiac Sign adalah Taurus Chinese Zodiac Signnya adalah Anjing atau Dog Untuk tinggi badan 164,5 cm Berat badan masih belum tersedia informasinya Golongan darah juga seperti itu Untuk warga negaraannya adalah Korea Dan berikut adalah beberapa fakta menari mengenai Herin Fakta yang pertama Herin itu lahir di Pyeongchon Tong Nganggu Anyang Kiongkido, Korea Selatan Selain itu Herin ini juga katanya bisa loh guys Berbicara bahasa Inggris dan juga Korea Herin itu dulunya Bermain pansori Dan dijuluki perisuara Dia juga katanya suka belajar hal-hal baru Nah untuk makanan favoritnya adalah Makanan Korea Ikan mentah dan juga kacang-kacangan Tapi dia juga sangat suka makan semuanya Seriusan suka makan ikan mentah Ikan mentah yang dimasukkan ini kayak Sashimi gitu gak sih? Sashimi kan ikan mentah juga kan Selain itu Herin ini juga orang yang sangat ingin tahu Alias kepo mungkin ya Kalau dalam bahasa Indonesia Selain itu spesialisasi Herin adalah Mendengarkan dan juga menemukan musik Untuk hobi Hobinya adalah mendengarkan musik dan juga membaca Dia juga katanya suka banget nih Warna-warna cerah dan juga aroma bunga Herin juga punya kebiasaan Menyemplotkan aroma sebelum tidur Karena itu membuatnya nyaman Dan karena aromanya yang menyegarkan Bener sih, aku juga kerap kali kayak gini Dan kita akan masuk ke member yang terakhir Ada Yein Alright, untuk Yein itu lahir dengan nama Iyein Oke, rata-rata untuk member New Jersey Itu pake nama asli ya Untuk nama Cinanya adalah Lee Huiren Untuk nama Inggrisnya adalah Grace Lee Oke, cantik banget nama Inggrisnya Aku suka banget, Grace Lee Untuk posisinya adalah sebagai makni Yap, karena dia emang yang termudah Tau gak sih lahirnya itu tahun berapa? Tahun 2008, tempatnya adalah tanggal 21 April Oh my gosh, so yang banget sih Untuk Zodiaknya adalah Taurus Untuk Chinese Zodiak Sainya adalah Tikus Tingginya 170 cm Ini makni tapi udah tinggi banget Oh my gosh Makni loh ini guys Dan untuk warga negaranya adalah Korea Dan guys, berikut adalah fakta-fakta mengenai Yein Fakta yang pertama Dia itu lahir di Incheon, Korea Selatan Katanya dia itu juga bisa berbicara bahasa Korea dan juga Inggris Fakta yang berikutnya adalah mengenai buah poporit Untuk buah poporit dari Yein adalah Strawberry Dia juga katanya punya kakak laki-laki Untuk Yein itu pernah muncul di Pocket TV sebagai bagian dari Play With Me Club Yein itu juga berteman dengan anggota dari kelas Y Yani Riwon Yein juga adalah penggemar berat dari BTS Waduh army sejati nih guys, single dong Untuk Yein juga suka Harry Potter Sama aku juga suka banget Harry Potter Dan dia juga punya banyak buku dalam bahasa Inggris dan juga Korea Dia katanya punya lebih dari 15 buku Temen-temen, tolong ikuti Yein yang rajin membaca ya Supaya kita juga pandai guys Kayak Yein, malu dong Yein aja lahir tahun 2008 Tapi udah bisa banget tuh bahasa Inggris Dan guys, kalian tau gak sih? Saking sukanya sama Harry Potter Yein ini juga punya tongkat Harry Potter Jadi pengen beli ya, jujur Terinspirasi banget nih Selain itu, Yein juga menghadiri Akademi Wannabe Dan dia juga merupakan dari girl group Cilic Anak-anak, namanya adalah Yusso Girl Dan pada saat itu nama panggungnya adalah Yujong Oke Nah guys, tadi kita sudah ngebahas nih tentang profile Dan juga fakta dari member-member New Jersey Dari kelima member New Jersey Mana nih favorit kalian? Dan ada gak sih yang tanggal lahirnya sama? Atau Zodiaknya sama? Atau Chinese Zodiaknya sama sama mereka? Antara langsung aja komen di kolom komentar Nah guys, sekian aja untuk hari ini I'm Yusso Kim Pamit Dan aku juga mohon maaf Kalau ada kesalahan Baik dalam ucapan Sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry Dan mungkin ada informasi Jangan sungkan-sungkan Untuk reaksi aku Dan cara komen di bawah See you next time Goodbye